Diplomat ini adalah makhluk yang berumah di atas angin gitu Pak. Tapi saya juga ketemu dengan banyak diplomat sekarang ini yang juga sukanya pakai batik misalnya. Wah itu sesuatu hal yang baru gitu, perubahan pasca reformasi itu. Nah jadi sejak masa reformasi ini kita melihat perubahan-perubahan itu. Ada kalau zaman Pak SBY dulu kita mengenal soft diplomacy. Soft diplomacy kemudian mulai juga dikenal publik, diplomasi publik bahkan dibuat khusus Ditjennya, Direkturat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. Jadi luar biasa dan diplomasi publik ini saya kira perannya sangat penting di dalam intensifikasi dan akselerasi diplomasi publik Indonesia ke dunia internasional. Terutama dalam isu-isu yang misalnya terkait dengan soal-soal demokrasi. Karena sering jadi pertanyaan kok Indonesia itu sebagai sebuah negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tapi kok bisa demokrasi tumbuh di situ ya? Kok di negara-negara lain tidak gitu? Di Timur Tengah tidak, di Asia Selatan tidak. Itu apa gitu? Dan inilah kemudian menjadi part and parcel, menjadi bahagian integral dari diplomasi ke Indonesia. Termasuk tentu saja adalah Islam moderat, Islam wasatiyah itu yang banyak pihak itu sangat tertarik Pak Dubez. Jadi saya pernah menginfokan ke Pak Dubez Jumala belum lama ini, saya menjadi narasumber untuk materi substansi pendidikan imam di Eropa, di Jerman, di Perancis. Mereka melakukan pendidikan imam, tapi mereka tertariknya imam yang dihasilkan itu imam yang moderat, model Indonesia gitu. Jadi bukan model imam-imam yang keras-keras memaki-maki pemerintah. Saya temukan itu Pak, di Wina itu, saya pernah sholat di situ, khatibnya dari Arab Saudi, kerjanya memaki-maki pemerintah Saudi. Khutbahnya dalam bahasa Arab, saya paham gitu ya, apa yang dia bilang itu, tapi ya itulah. Maka saya sering kritik, para imam ini yang berorientasi ke luar negeri ini tidak grateful. You are not grateful to your hosting, host country ya, kepada negeri di mana Anda tinggal diam. Makanya kemudian orang marah sama orang Islam, karena Anda tidak pernah berterima kasih, sudah ditampung gitu ya. Indonesia enggak, Indonesia tidak seperti itu. Nah Indonesia lah melalui diplomasi publik ini. Nah jadi itu yang saya kira bagaimana perubahan-perubahan dalam diplomasi kita itu diperlihatkan di dalam buku Pak Dubes, Darman Sahjumala ini ya, perubahan-perubahan itu. Dan bahkan kalau dari sudut substansi diplomasi itu mencakup berbagai aspek kehidupan, macam-macam. Tidak hanya menyangkut yang katakan murni diplomatik, pure diplomatik, tapi juga termasuk di dalamnya tadi yang sudah disebut oleh vaksin diplomasi. Diplomasi vaksin gitu kan. Itu sesuatu yang sangat penting. Selain yang bersifat substantif itu juga adalah demokrasi, kemudian juga kemanusiaan misalnya dalam kasus Palestina, dan kasus Myanmar, Rohingya, dan seterusnya itu. Jadi ini yang saya kira sangat penting. Nah, juga saya kira dengan cakupan bukunya yang dalam masa yang begitu panjang, kita sungguhnya bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan polugri kita dan diplomasi kita dari waktu ke waktu. Bagaimana di zaman, katakanlah Presiden Soekarno. Dalam masa Presiden Soekarno ini, Indonesia itu menempatkan dirinya sebagai berada pada kutub yang berbeda dengan Old Devos. Old Devos itu All Established Order, Forces, termasuk khususnya Barat. Dan Indonesia adalah menjadi jurubicara atau menjadi corong dari NEVOS, New Emerging Forces. Jadi ini diplomasi kita itu sangat bernyala-nyala, termasuk sampai pada soal Ganevo, menolak keluar dari PBB, dan seterusnya itu. Mungkin bahagian ini tidak terlalu banyak dibahas oleh Pak Darman Sahjumala, Presiden zaman Presiden Soekarno ini. Tapi yang pada zaman Pak Harto itu banyak. Yang sering disebut orang sebagai pada waktu itu, pada dasarnya adalah bahwa politik luar negeri kita, diplomasi kita itu, itu adalah untuk pembangunan. Diplomasi for development, national development. Jadi Indonesia tidak lagi mau berkonfrontasi dengan siapa-siapa dan kembali kepada sikap netral di dalam diplomasinya. Nah yang banyak juga dibahas di sini adalah mengenai diplomasi pada masa reformasi, yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Darman Sahjumala. cukup banyak di sini, baik dari segi substansinya maupun juga substansi termasuk juga bahkan bagaimana diplomasi Indonesia menyangkut terorisme misalnya, menyangkut Eropa, menyangkut integrasi dan disintegrasi dalam tanda kutip di Eropa misalnya. Ini juga dibahas oleh Pak Dubes Jumala. Jadi saya kira sekali lagi Pak Dubes, kita terima kasih sekali ini nanti kalau Pak Dubes sudah kembali sepenuhnya mengajar ya, mengajar kembali sepenuhnya. Saya kira buku ini sekali lagi ya sangat penting lah. Kalau saya jadi dosen di FISIP, pasti saya wajibkan suruh baca ini buku Pak Darman Sahjumala ini. Saya kira demikian Pak, terima kasih sekali lagi dan selamat kepada Pak Dubes Jumala dan juga terima kasih sekali lagi juga kepada penerbit kompas yang sudah menerbitkan karya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pengaparannya membedah buku Pak Dubes. Ya, sesi selanjutnya yakni pembedah buku dari Profesor Ari Bainus M.A. Profesor Dr. Ari Bainus M.A. merupakan kelahiran Bandung tanggal 27 Juni tahun 1961. Beliau pendidikannya S1 yakni hubungan internasional, bidang hubungan internasional di FISIP 4 pada tahun 1989. Kemudian melanjutkan S2-nya di International Relations di Faculty of Social Science George August, University of Göttingen, pada tahun 1998, kemudian S3 di bidang ilmu politik di institusi FISIP UI pada tahun 2009. Kemudian beliau menjadi Wakil Ketua Majelis Wali Amanat sekarang di UNPAD dari tahun 2021 hingga sekarang. Sebelumnya beliau merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Payajaran dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kepada Bapak Profesor Ari Bainus M.A., kami persilahkan untuk memberikan pemaparannya terkait pembedahan buku kita. Terima kasih Mbak Ini. Yang saya hormati Bapak Ambasador Pak Darmansah Jumala, yang saya biasa sebut Pak Jumala. Yang saya hormati Profesor Ajumardi Azra, yang sangat saya banggakan. Lalu Mas Sam Sulhadi dari Kompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian berhadirin yang ikut serta pada webinar ini. Ijinkan saya menyampaikan beberapa pandangan saya berkenaan dengan bukunya Pak Jumala, yang tadi disampaikan saya sebagai provokatornya. Memang saya provokator Pak. Jadi saya ingin menyampaikan, tadi kegelisahan Pak Jumala itu sangat wajar sekali. Dilihat dari peran diplomat dengan pekerjaan diplomasi itu seperti apa. Memang orang awam selalu melihatnya secara miris. Tapi orang awam pada masa sekarang itu banyak membincangkan tentang diplomasi ini, Pak Jumala. Dan begitu pesatnya. Mengapa demikian? Karena saya melihat bahwa dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi itu begitu cepat dan real time. Sehingga seorang diplomat itu tidak dapat menyisakan waktunya untuk berintrospeksi dan refleksi. Karena keputusan harus cepat. Itu saking cepatnya. Saya sangat memahami pekerjaan Pak Jumala itu. Sehingga mau tidak mau seorang diplomat itu harus bisa menyampaikan dan cara bagaimana membumikan diplomasi itu berkaitan dengan isu-isu global kepada masyarakat lokal nasional. Demikian juga sebaliknya. Isu-isu lokal nasional itu harus bisa disampaikan kepada masyarakat global. Ini tantangan atau challenge sekarang karena kemajuan teknologi itu. Nah, pekerjaan diplomasi atau diplomasi itu sudah mengalami perubahan baik dari sisi pelaku maupun isu substansinya. Saya menyebutnya diplomasi itu mengalami pelebaran dari sisi aktor. Tadi Pak Ajumardi juga menyampaikan Pak Ajumardi sendiri sebagai seorang diplomat yang tidak bisa lagi dikukuhi hanya orang dari pejabat-pejabat di Kemlu. Semua orang bisa menjadi diplomat sekarang. Itulah kemajuan-kemajuan yang di samping juga ada perluasan dari isunya itu sendiri. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ajumala dengan Pak Ajumardi dengan baik bahwa sekarang itu bukan hanya high politik yang dibincangkan, bukan hanya pada tataran elit, tapi juga low politik. Bagaimana? Saya izin menyampaikan satu screen berkenaan dengan pelebaran dari sudah terlihat mungkin oleh Bapak-Bapak. Jadi diplomasi klasik, di mana tadi sudah disampaikan sifatnya formal, elitis, hanya segelintir orang, eksklusif, face to face diplomasi, dan didominasi oleh diplomasi bilateral, sekarang mengalami pergeseran kepada diplomasi kontemporer. Di mana tadi pelebaran aktornya, lalu pendalaman isunya, ada diplomasi vaksin, diplomasi ekonomi. Dulu yang namanya diplomasi itu adalah G2G. Itu urusan negara, urusan pemerintah. Tidak ada istilah kecuali diplomasi yang dilakukan oleh elit-elit itu. Sekarang siapapun bisa melakukan diplomasi, dengan berbagai kata sifat. Bisa ekonomi, bisa budaya, bisa kesehatan, vaksin, dsb. Karena sifatnya sudah bukan hanya formal, tapi juga informal dan non-formal. Bisa G2G, bisa P2P, bisa G2P, bahkan antara individu dan kelompok. Peran global governance juga sekarang mengemuka. Sehingga ini menyebabkan apa? Inklusivitas. Melalui diplomasi total, kalau kata Pak Hasan Berwuda. Atau melalui diplomasi publik, kata Pak Ajumardi tadi. Dan kenisayaan penggunaan teknologi informatika itu adalah suatu keharusan. Tidak bisa lagi dibantah. Hari ini saja kita mau tidak mau harus bisa melakukan webinar. Diplomasi pun demikian. Ibu Menlu atau Pak Jumala mau tidak mau berhadapan dengan partnernya, itu dengan virtual. Sehingga muncul istilah-istilah e-diplomasi, cyberdiplomasi, digital, atau virtual diplomasi. Dan saya memang tidak mendihotomikan antar bilateral dengan multilateral. Dua-duanya penting. Tapi bagi saya, sekarang itu multilateral lebih banyak mengemuka. Mau tidak mau. Karena apa? Nanti saya akan jelaskan, kelebihan-kelebihan dari buku ini adalah memunculkan tentang hal itu. Saya izinkan saya sebelumnya memunculkan sosok Pak Jumala. Ini sangat penting. Supaya kelihatan konteksnya. Bahwa kenapa Pak Jumala itu orangnya seperti itu. Pertama, Pak Jumala itu adalah seseorang yang lengkap, komplit. Karena apa? Sekolahnya saja, pertama S1-nya adalah seorang ekonomi. Ilmu ekonomi. Sehingga ketika dia memahami tentang diplomasi ekonomi, cetek kalau kata bahasa sekarang. Karena dia paham. Berbeda dengan diplomat yang lain. Yang kedua, dia memahami tentang HI. Karena memang S2-nya di HI. Dan yang ketiga, dia memahami tentang ilmu pemerintahan, tentang ilmu politik. Sehingga ketika dia bikin disertasi, Alhamdulillah saya ikut bangga di sana, karena saya ikut memoleks juga. Jadi, lengkap sekali disertasinya. Ini masterpiece. Jadi kalau menurut saya, Pak Aju Mardi juga harus membaca ini bukunya. Sangat baik sekali. So power itu dari HI, berkenaan resolusi konflik, dari MIAL, politik desentrasi, desentralisasi, dari pemerintahan, Rondinelli. Lengkap sekali. Jadi dari sisi pengalaman akademis, saya tidak meragukan lagi. Yang kedua, dari sisi karir. Bayangkan seorang Pak Jumala itu, lengkap sekali. Dia dua kali menjadi ambasador, satu kali menjadi DCM, semuanya di Eropa. Jadi kalau orang mengatakan ahli Eropa, ya Pak Jumala. Luar biasa. Dan berbeda dengan yang lain, beliau pernah menjadi dua kali membidani multilateral. Ketua Dewan Gubernur IAE dengan Presiden Dewan Pembangunan Industri. Belum ada kesempatan seorang gubis itu seperti itu. Luar biasa. Jadi lengkap sekali. Bahkan ditambah, yaitu kelengkapannya itu dengan Kepala Sekretariat Presidenan. Luar biasa. Jadi lebihnya dari guru besar. Lebih dari saya, lebih dari Pak Jumala. Kalau dari sisi. Sekarang dari sisi kepribadian, Anda harus tahu semua. Beliau seorang diplomat yang humble. Visioner. Tidak so tahu. Jadi beliau itu tipenya tidak tahu, ditahunya. Bukan, bukan seperti itu. Kalau tidak tahu, ya beliau ngomong. Tidak tahu. Sangat luar biasa. Banyak mendengar orang dan dekat dengan berbagai pihak. Terutama pada para akademisi, birokrat, sipil, pempur militer. Politisi bahkan sampai wong cilik. Karena beliau suka juga ikut belusukan dengan Pak Jokowi dulu. Menyukai perbedaan pendapat, namun sedikit nakal beliau itu. Saya perlu menyebutkan itu. Isangnya luar biasa. Kalau menurut bahasa orang sekarang, beliau itu tidak ada matinya. Die hard beliau. Apalagi, ini menurut saya, dengan rambut putih yang khas seperti sure, ibarat singa sekali menyeringai dan mengaun, musuh akan terdiam. Itu sudah dibuktikan. Dua kali menjadi presiden dan gubernur, itu berarti mengalahkan diplomat-diplomat yang lain. Itu luar biasa. Sehingga saya sering jawabnya kepada beliau apa? Pak Jumala itu adalah diplomat karir akademis yang ulung, mumpuni, dan kafah, yang sedikit dipunyai Indonesia. Yang menurut saya, ini harus menjadi inspiring buat para diplomat muda. Bahkan, kalau menurut saya, harus dicetak banyak diplomat seperti Pak Jumala ini. Sekarang saya masuk ke tema, ke buku. Tapi saya loncat, nggak akan langsung perbabnya. Sebetulnya ada, tapi kecatatan akhir saja. Ini yang penting. Melihat buku Pak Jumala itu adalah melihat harapan. Hope. Saya melihatnya adalah salah satu cara untuk menggambarkan akhir buku yang menarik ini. Saya sama dengan Pak Jumala, melihat buku ini adalah sangat menarik. di mana diplomasi tidak akan pernah menjadi usang. Karena ada buku ini. Kalau tidak ada buku ini, mungkin diplomasi itu sudah dilupakan orang. Betul, kata Pak Dubes. Bahwa kalau tidak ditulis, lupa. Feed the way. Tapi sekarang kita mau tidak mau, harus bisa membaca. Tapi harus dicatat, bahwa diplomasi itu akan usang kalau tidak bisa bertransformasi dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Ini harus hati-hati. Makanya, bukan hanya sekedar diingat di dalam buku, tapi diplomasi sendiri harus bertransformasi dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Secara tradisional, memang teori dan praktik diplomasi itu sebagai kiat dan keterampilan akan ditingkatkan oleh teori baru atau praktik baru tanpa menghilangkan makna dan nilai-nilai yang sudah inherent di dalamnya. Namun, nah ini namun, keniscayaan bagi diplomasi untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu penting. Jadi, seorang diplomat itu tidak boleh gapek. Jadi nanti, harus ada kurikulum khusus Pak Jumala ketika menerima calon diplomat itu harus diuji dulu teknologi informasi dan komunikasinya. Kalau tidak, fail kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.